Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu dapetin beasiswa gimana sih masih bersama dengan Bang Heru sebagai penerima beasiswa. Bang Heru, tentunya kalau misalnya kita di Indonesia itu kan musimnya dikit ya. Musim hujan dan juga musim panas. Kalau misalnya di negara lain itu kan banyak ya musim-musimnya ya. Oke, nanti kita bahas lah ya. Tapi sebelum itu, saya pengen bagi informasi nih dengan pemeriksa di rumah terkait dengan perangkiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bang Heru. Kalau Bang Heru sendiri untuk kondisi cuaca di Inggris, tadi ya di Amerika, terus juga di Thailand, itu tentu berbeda ya Bangnya dengan di Indonesia? Ya. Mungkin enggak Bang ceritain pengalaman waktu itu ya? Kalau di Thailand sih kurang lebih sama lah kayak kita kan karena masih Asia Tenggara ya kan. Tapi kalau Amerika dan Inggris memang sudah cukup berbeda. khususnya saya kan namanya di Inggris karena saya sempat merasakan 4 musim lah ya. Kalau di Amerika itu waktu masih musim spring dan perpindahan antara musim dingin ke musim semi gitu kan. Kalau di Inggris saya merasakan semua musimnya. Yang jelas memang cukup berbeda mbak. Bagi mereka itu 22 derajat itu udah panas. Jadi bagi orang-orang luar itu 20 derajat itu udah panas. Dan saya bilang di negaraku bahkan pernah sampai 32 derajat gitu kan kalau di tempat asalku. Oh you are burned katanya kan. Kamu terbakar gitu kan. Jadi benar, jadi cukup berbeda banget mbak. Jadi yang saya rasakan itu adalah cuaca di situ benar-benar adem gitu kan. Dan dingin, tapi mereka nggak suka karena mataharinya cukup minim kan kalau di situ. Itu yang paling berbeda sih. Khususnya matahari kalau di Inggris itu. Nah, terutama di Inggris itu semua orang yang hidup di Inggris itu rata-rata komplain soal weather atau komplain soal cuaca. Kenapa bang? Karena unpredictable banget mbak. Jadi dalam satu hari itu misalnya pagi cerah nih. Kita jalan-jalan-jalan-jalan. Terus siangnya terus tiba-tiba hujan. Terkadang lagi hujan, tiba-tiba cerah. Terus ada salju turun gitu kan. Bahkan di musim semi pernah ada turun salju. Ataupun di musim panas dulu pernah ada turun salju tipis-tipis kayak gitu. Jadi benar-benar unpredictable sih. Jadi kalau di Inggris, saya sarankan kalau kita di luar itu memang harus sering-sering cek ramalan cuaca. Bukan hanya satu hari, tapi per jam. Kalau di sini kan per hari ya. Iya, jadi per jam. Jadi kita misalnya jam segini cuacanya akan mendung, jam segini akan cerah. Jadi benar-benar harus siap sih kalau soal cuaca di Inggris. Apalagi kan kegiatan kita di negara orang itu kan banyak ya bang. Iya benar. Pernah bang terkenalai cuaca waktu itu bang? Pernah. Waktu itu saya lagi sepedaan kan. Saya suka sepedaan kalau waktu kuliah di situ. Pagi itu cerah banget mbak. Tiba-tiba jam 10 pas udah mau pulang, itu tuh tiba-tiba turun salju. Kayak benar-benar turun salju. Beda banget jauh. Iya dari cerah terus tiba-tiba turun salju yang tipis-tipis kayak es gitu kan. Jadi nggak bisa saya pakai sepeda karena jalanan licin. Jadi akhirnya turun. Dorong sepedanya. Waduh, ternyata memang kayak gitu ya kalau nunggu cuaca di sana ya. Oke bang Heru, kita jodoh dulu nih bang Heru. Nanti kita bahas lagi terkait dengan temi kita yaitu dapetin beasiswa. Gimana sih? Pemirsa kami akan kembali setelah jadah pariwara berikut ini. Pemirsa kami akan kembali setelah jadah pariwara berikut ini.